Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. TSM Makassar dikenal sebagai salah satu klub penghasil gelandang mumpuni dari masa ke masa. Dimulai dari era 1990-an, hingga terkini ada Rasid Bakri dan Arvan yang menjadi pilar penting pasukan ramang. Namun bagi kalian fans fanatik dari Juku Eja tentu tak pernah melupakan Syamsul Hairudin, mantan gelandang pengangkut air yang namanya begitu tenar di era tahun 2000-an. Dirinya pun pernah mencatatkan pemain lokal dengan gaji termahal di kubu Juku Eja. Nah pada segmen kali ini, yuk kita bongkar total kekayaan yang dimilikinya. So, let's check this out. Bernama lengkap Syamsul Bahri Hairudin, akan tetapi beberapa temannya memanggilnya dengan sebutan Daeng Sila. Legenda hidup PSM Makassar ini lahir di sebuah desa limbung Kabupaten Goa pada 9 Februari 1983. Syamsul Hairudin sendiri mulai menjajaki dunia si kulit bundar saat bergabung di klub amatir Persi Goa pada tahun 1997. Pada dasarnya, ia memiliki bakat yang sangat mumpuni dan sejak kecil ia sudah bermimpi untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Berselang dua tahun, ia mencoba untuk mengembangkan skill olah bolanya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk hijrah ke salah satu akademi terbaik di Bumi Anging Mamiri, yakni Makassar Football Club, yang membuatnya berhasil lolos ke Akademi Junior PSM. Terus mengasah kemampuan di klub profesional tersebut, penampilan pemain yang dikenal sebagai gelandang yang tak kenal lelah itu, terus menunjukkan progres meningkat. Hingga akhirnya bisa masuk ke squad tim senior Juku Eja. Debutnya bersama tim senior pada musim kompetisi 2001 dilaluinya dengan manis. Meski skill bermainnya tidak terlalu bagus, tapi hal itu bisa ia tutupi dengan permainannya yang ngotot dan tak kenal lelah. Dalam waktu tidak lama, penampilan ngototnya itu membuat ia selalu menjadi pilihan utama sehingga semakin dikenal. Tutur katanya begitu kental akan dialek Makassar tak jarang ia menjadi bahan candaan teman-temannya. Meski demikian, ia tak pernah merasa minder sedikitpun akan hal itu. Menurutnya, ini sudah menjadi ciri khas seorang Syamsul Nedved Hairuddin. Karena itu pula ia bahkan menjadi ikon PSM Makassar yang diincar banyak tim di Liga Indonesia. Namun berbagai tawaran dari klub lain tersebut selalu ditolaknya dan menyatakan setia kepada PSM Makassar. Akan tetapi kesetiaan mulai diuji tak kalah pasukan ramang, dilanda krisis finansial. Tentutan hidup membuatnya kian buyar apalagi pada tahun 2010, Syamsul Hairuddin telah menikah dan memiliki anak. 9 tahun berkarir di tanah kebanggaannya, secara keseluruhan ia telah mencatatkan total 130 penampilan dan mencetak 19 gol. Statistik yang cukup membanggakan bagi dirinya yang hanya berposisi sebagai seorang gelandang jangkar. Nah setelah melakukan berbagai pertimbangan, Syamsul memutuskan untuk bergabung bersama Persijah Jakarta. Bersama klub barunya, ia dengan cepat beradaptasi dan menjadi andalan di lini tengah macan kemayoran. Akan tetapi berselang semusim saja, Syamsul lantas melanjutkan perjalanan karir sepak bolanya menuju ke Pulau Sumatra. Lalu bergabung bersama Sriwijaya FC, sebelum kembali ke kampung halamannya pada tahun 2012. Menjalani periode kedua bersama klub kebanggaannya tersebut, Syamsul bertahan hingga akhir musim Liga 1 2017. Laga perpisahan penuh emosional pun terjadi pada pekan pamungkas skala PSM menjamu Madura United yang berakhir dengan kemenangan telak 6-1. Tentu saja Syamsul merasakan sedih yang amat dalam. Apalagi ia gagal mempersembahkan gelar juara untuk PSM. Cucuran air mata tak kuasa di bendungnya kalah menghadiri sesi jumpa perspas calaga. Setelah tak bersama PSM lagi, Syamsul sempat memperkuat Borneo FC. Pada pramusim 2018, kemudian akhirnya berlabuh ke klub Liga 2, kala itu PSS Sleman. Akhirnya pria yang akrab di Sapa Deng Sila ini memutuskan untuk gantung sepatu dan kini tengah masuk dengan kegiatan melatih bibit muda yang ada di kampung halamannya di Goa. Untuk sepak terjang bersama timnas Indonesia, Syamsul telah menembus timnas U21 pada tahun 2002. Dan naik ke U23 setahun berselang. Kemudian ia juga telah menjadi bagian timnas senior pada tahun 2004 di ajang Piala Asia dan berlanjut ke edisi 2007. Akan tetapi sering bertambahnya usia penampilannya yang menurun dalam beberapa bulan terakhir, membuat ia tidak lagi menjadi pemain inti di timnas Garuda besutan pelatih Benny Dolo. Terlebih dengan semakin meningkatnya permainan gelandang lain seperti Firman Utina, Ponaryo Aslaman, dan pemain muda debutan Arief Suyono. Akibatnya ia harus rela duduk di bangku cadangan. Sepak terjang sang maestro lini tengah yang satu ini sangat diakui oleh kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Tidak hanya sekedar menjadi ikon tim pemain dengan ciri khas berambut gondrong ini, menjadi salah satu pemain lokal termahal di PSM Makassar. Kononio mendapatkan kontrak sebesar 850 juta untuk satu musim. Penghasilannya tanya sampai di situ saja berkat penampilannya yang gemilang. Tak ayal jika salah satu produsen olahraga asal Italia, Umroh, menjadikannya brand ambassador. Akan tetapi nilai kontraknya enggan disebarkan ke media. Selama menjajaki karir sebagai seorang pesepak bola, kini paling tidak ia telah mengemas kurang lebih total kekayaan di atas 20 miliar rupiah. Data ini diambil dari laman allfamousbirthday.com. Nah, meski cukup memiliki harta, akan tetapi ia tak ingin hidup glamor, seperti hal yang dilakukan oleh para pesepak bola lainnya. Buktinya yang masih betah tinggal di rumah sederhana di kampung halamannya yang terletak 22 km dari pusat kota Makassar. Hal ini juga telah lepas dari keinginannya untuk membantu para talenta muda yang ada di kampungnya, lantaran ia tahu betul bagaimana susahnya merintis karir dari bawah. Ada pun untuk kendaraan sendiri, ia memiliki sebuah mobil Toyota Landcraser, keluaran tahun 1982. Untuk harga mobil itu kini menyentuh angka 245 juta rupiah. Kendaraan itu kerap kali ia gunakan tak kalah sedang mengikuti kegiatan off-road bersama rekannya, sedangkan untuk kegiatan sehari-hari, ia memilih Toyota Avanza yang harganya berkisar 162 juta rupiah. Koleksi lain yang dimiliki pesepak bola asal Kabupaten Goa 1 ini, Yanni Motor Drive bertuliskan nomor 08 di batoknya. Untuk soal urusan asmara, mantan Kapten PSM Makassar yang satu ini cukup beruntung berkat hadirnya sosok wanita cantik, bernama Ika Indriya Sari atau lebih dikenal dengan Ika KDI. Menikah sejak tahun 2016 hingga kini keduanya masih langgeng membina rumah tangga. Itulah tadi perjalanan karir singkat hingga kekayaan yang dimiliki seorang Syamsul Nerdfit Herodin. Kini yang fokus mengembangkan talenta muda yang ada di kampungnya sebagai bentuk dedikasinya terhadap dunia si kulit bundar. Nah, menurut kalian siapa lagi nih yang patut kita bongkar koleksi kendaraan hingga kekayaannya? Tulis jawaban kamu ya di kolom komentar. See you next time! Terima kasih telah menonton!